Saat ini, kita biasa melihat banyak kucing yang jinak, namun kucing-kucing besar seperti singa dan harimau tetap liar dan buas di alam bebas. Kita juga biasa melihat kuda yang jinak, namun jarang sekali kita lihat ada zebra yang jinak. Mengapa demikian? Pertanyaan lebih detailnya, mengapa tidak semua binatang bisa dijinakan dan dipelihara oleh manusia? Sekitar 11.000 tahun lalu, manusia menyadari ada tempat yang lebih baik bagi beberapa hewan daripada di alam liar. Lalu kita pun mulai membujuk mereka ke permukiman kita, dan secara bertahap membentuk sifat mereka agar lebih sesuai dengan kebutuhan kita akan makanan, tenaga kerja, dan bersahabatan. Selama ribuan tahun kita mencoba-coba domestikasi banyak spesies hewan, tetapi hanya beberapa yang telah membuktikan diri mereka sangat berguna. Beberapa dari mereka adalah sapi, kambing, domba, ayam, kuda, babi, anjing, dan kucing. Lambat laun kita pun membawa hewan-hewan itu ke seluruh dunia. Jadi, para binatang itu berkembang hampir dimanapun manusia hidup. Namun, kenapa hanya hewan-hewan itu? Mengapa tidak badak harimau, zebra, atau salah satu dari ratusan makhluk lain yang tampaknya cocok? Menurut ahli fisiologi dan geografi evolusioner, Gerd Diamond, dalam bukunya yang terkenal Guns, Germs, and Steel, ada enam kriteria yang harus dipenuhi hewan untuk domestikasi. Banyak spesies yang mendekati enam kriteria itu, tetapi sangat sedikit yang cocok. Pertama, hewan peliharaan tidak bisa pilih-pilih makanan. Hewan-hewan ini harus dapat menemukan cukup makanan di dalam dan sekitar permukiman manusia untuk bertahan hidup. Hewan herbivora, seperti sapi dan domba, harus bisa mencari makan di rumput dan makan kelebihan pasokan biji-bijian kita. Hewan karnivora, seperti anjing dan kucing, harus rela mengais-ngais kotoran dan sisa-sisa manusia. Kedua, hanya hewan yang mencapai kedewasaan dengan cepat yang layak dipertimbangkan untuk dipelihara. Kita tidak boleh membuang terlalu banyak waktu untuk memberi makan dan merawat hewan sebelum ia tumbuh cukup besar untuk dipekerjakan atau disembeli. Kegagalan untuk memenuhi persyaratan ini mencegah gajah mencapai domestikasi yang luas. Gajah dapat dijinakan dan merupakan pekerja yang baik, tetapi membutuhkan waktu 15 tahun untuk mencapai ukuran dewasa. Ketiga, spesies peliharaan harus bersedia berkembang biak di penangkaran. Makhluk yang bersifat teritorial saat berkembang biak seperti kijang tidak dapat dipelihara di kandang yang ramai. Dan meskipun orang Mesir kuno menghargai cita peliharaan, kucing besar itu tidak akan berkembang biak tanpa ritual pacaran yang rumit, termasuk berlari bersama dalam jarak jauh. Jadi, cita tidak pernah berhasil dijinakan secara umum. Keempat, hewan peliharaan harus jinak secara alami. Sebagai contoh, sapi dan domba umumnya santai. Tetapi kerbau Afrika dan Bison Amerika sama-sama tidak dapat dipredisi dan sangat berbahaya bagi manusia. Jadi, dua spesies yang pertama telah berhasil didomestikasi secara luas, sedangkan dua spesies yang terakhir tidak. Begitu pula zebra. Meskipun berkerapat dekat dengan kuda, zebra biasanya jauh lebih agresif. Jadi, ini mungkin menjelaskan mengapa zebra hanya dijinakan dalam kasus yang jarang terjadi. Kelima, hewan peliharaan tidak bisa memiliki kecenderungan kuat untuk panik dan lari ketika terkejut. Ini mengesampingkan sebagian besar spesies rusa dan kijang, yang memiliki temperamen tidak menentu dan lompatan kuat yang memungkinkan mereka melarikan diri melewati pagar yang tinggi. Domba, meskipun panik, juga memiliki naluri berkelompok, yang menyebabkan mereka tetap berdekatan saat gugup. Ini berarti mereka dapat digiring. Kriteria keenam, kecuali kucing, semua hewan peliharaan utama menyesuaikan diri dengan hirarki sosial yang didominasi oleh kepemimpinan yang kuat. Ini memungkinkan kita untuk dengan mudah memodifikasi mereka sehingga mereka akan mengenali penjaga manusia mereka sebagai pemimpin kelompok mereka. Terima kasih telah menonton!